cara live streaming di YouTube memakai OBS studio OBS ini disarankan sama YouTube untuk aplikasi gratisnya karena aplikasi lainnya biasanya itu harus login atau beli lisensi jadi ya OBS terbaru sangat membantu kayaknya tapi ingat jangan pakai versi lama versi baru lalu setelah kalian install dan punya OBS nya ingat setting di stream di bagian streaming itu seharusnya kalian berubah bukan seperti ini modelnya melainkan jadi custom streaming server Kenapa custom streaming server karena dia sudah harus memakai URL dulu terus keynya jadi kayak eh servernya baru paspornya nama kuji aliran jadi paspor tentu yang membedakan tiap-tiap channel di channel aku tuh sertawan ini disembunyikan jadi kalian copy ke settingan dari OBS nya jadi inilah yang membuat kalian bisa live streaming kemudian kalian pencet start live streaming disitu di OBS nya kalau kalian mengecek Apakah dia sudah jalan live streaming kalian bisa lihat di halaman YouTube kalian di pengolah video bagian streaming jadi situ akan berubah jadi warna hijau dan dia akan mulai jadi live streaming sekses dilakukan dengan OBS jadi seperti itu Oke semoga membantu kalian semua jadi ya enggak ada salahnya pakai OBS atau aplikasi lain kalau kalian memang mampu Oke sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa komen kalau misalkan emang masih kurang dan subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa ya 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 Terima kasih.